Di Kabupaten Bandung Pemisah ada terobosan baru yaitu Angkot Online. Terobosan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik sehingga kemacetan bisa teratasi. Pemerintah Kabupaten Bandung bekerjasama dengan salah satu penyedia jasa aplikasi meresmikan peluncuran Angkutan Kota berbasis online Rabu Siang. Terobosan ini diluncurkan dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali semangat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik demi mengurangi kemacetan dan polusi udara. Untuk menggunakan jasa Angkot Online ini, masyarakat harus memesan Angkot dengan mengakses sebuah aplikasi transportasi online, lalu penumpang akan dijemput di halte virtual yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Artinya ini mudah-mudahan bisa tidak tersisih oleh Angkutan-Angkutan yang serba online. Jadi Angkutan kita, walaupun Angkutan dalam trajek, tapi menggunakan aplikasi. Ini sifatnya uji coba, mudah-mudahan banyak penyempuran, bagaimana dengan masyarakatnya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kepastian. Artinya dengan Angkot itu, ngetem itu tidak terlalu lama. Terobosan ini disambut baik para supir Angkot. Mereka beranggapan, dengan adanya sistem online seperti ini, penumpang akan lebih teratur dan bisa bersaing dengan transportasi lain berbasis online. Angkot juga bisa online, ini setuju nggak sih ya dari supir Angkot? Ya kalau tidak merugikan ya untuk pengusaha, penguntungan untuk supir lah. Ya tidak merugikan ya, ya setuju-setuju aja. Ini bakal mempermudah penumpang dan supir atau gimana? Kan dalam masa percobaan. Belum dicoba berarti ya. Angkot online ini sudah bisa digunakan masyarakat Kabupaten Bandung mulai hari ini, dengan trajek awal sore yang banjaran. Rezitya Prasaja, Bandung TV.